Oke, jadi ada salah satu komen yang kita dapatkan di channel ini tentang kenapa sebetulnya akun Instagram terutama jangkauan dan views-nya makin menurun dan itu yang diminta untuk dibahas Jadi, sebelum kita mulai, nama saya Niko dari Upgrader Today tempat Anda bisa belajar Digital Marketing, Digital Technology, dan Digital Automation dan sesuai dengan pertanyaan tadi, sebetulnya kita bicara tentang kenapa sebetulnya jangkauan dan views dari sebuah akun Instagram itu bisa drop signifikan gitu ya mungkin Anda juga ngerasa dan saya yakin cukup banyak juga yang merasakan hal ini dan bicara tentang hal itu, tentu kita perlu lihat beberapa hal yang boleh saya bilang generik dan sedikit banyak akar sedikit kompleks saya jelasin buat Anda terutama biar ada gambaran tentang gimana sih sebenarnya cara kerja dan bayangan biar seperti apa mereka Instagram mendistribusikan sebuah konten dan segala macam yang lainnya so, hal yang saya pengen boleh bilang dulu gitu ya tentang prosesnya, kalau boleh saya share gitu ya ini kita bicara dulu tentang hal yang mungkin generik ya mungkin buat Anda generik yang hal yang umum buat kita bahas ya jadi penurunan dari reach ataupun views biasanya sedikit banyak pasti akan berpengaruh pada beberapa aspek ini walaupun ini mungkin tidak covering semuanya tapi minimal bisa memberikan gambaran poin pertama pasti adalah kompetisi semakin banyak akun Instagram yang boleh dibilang bertumbuh setiap harinya kita juga tahu ya bahwa Instagram semakin hari semakin bertumbuh penggunanya nggak cuma di Indonesia, seluruh dunia basically semua orang mulai banyak yang pakai kemudian tentu itu sedikit banyak pasti akan mempengaruhi juga berapa besar distribusi yang terbagi kemudian karena setiap orang kasih banyak banget konten yang dibuat di sana jadi wajar sekali yang namanya reach bisa menurun tapi tentu hal itu ya nggak kemudian ya membuat bahwa kemudian dia nggak layak juga untuk kita posting nggak begitu juga gitu ya hal lain terkait dengan update di 2022 ada release juga yang diberikan sama Instagram terkait dengan poin nomor 2 yaitu original content gitu ya ini berkaitan dengan algoritmanya juga dari sekian banyak pertumbuhan dari akun-akun yang sifatnya faceless kemudian akun-akun yang sifatnya berita kemudian mulai itu populer yang namanya konten-konten yang boleh dibilang ngambil dari konten orang kemudian diposting di tempat kita nah hal itu kemudian mulai membuat banyak feedback yang membuat Instagram akhirnya melebih menyukai konten yang sifatnya original artinya konten-konten yang tidak mengambil dari source lain gitu ya jadi itu juga salah satu hal jadi kalau memang Anda merasa menurun nih kontennya dan tipikal kontennya memang bukan original konten memang adalah sifatnya perpanjangan konten ya maka ya udah pasti ada pengganti hal itu dan itu clear banget statement yang diberikan oleh si Instagram part berikutnya adalah hashtag walaupun ini boleh saya bilang relatively minor tapi mungkin akan major kerasanya atau besar dampaknya buat akun-akun yang masih baru gitu ya jadi kalau akun Anda masih mungkin di bawah seribu followers atau sepuluh ribu followers buat saya pribadi hashtag itu masih crucial sekali walaupun saya sendiri masih menggunakan hashtag gitu ya mau ratusan ribu kayak jutaan followers kayak menurut saya ya hashtag tetap perlu dipakai why? ya karena dia bisa memberikan impression pada cluster atau pencarian hashtag sendiri gitu ya walaupun nyatakan dengan hashtag ini sekarang gak murni-murni banget hashtag kenapa? karena selain dari hashtag sebenarnya caption juga dianggap sebagai kata kunci description di dalam Instagram ya melakukan struktur dari pencarian sekarang yang terbaru ya jadi ya tapi sedikit banyak hashtag masih ada berpengaruh tentunya jadi saya harus state gitu ya kemudian juga bicara tentang content response ini bicara tentang response itu ya berarti kalau kita udah posting kemudian engagement feedback yang kita dapat apa jadi kita kenal sebuah yang namanya engagement read dan itu bentuk dari nanya response gitu ya jadi Instagram sebagai sosial media simpatnya lebih pada distribution ya mendistribusikan content pada ya struktur-struktur tertentu ya maka saat kita posting mendapatkan response seperti apa itu akan berpengaruh pada distribusinya gitu ya nanti saya jelasin lebih detail lagi kemudian yang berikutnya adalah post di jam-jam yang salah atau yang benar itu juga berpengaruh besar kenapa? hal ini juga gampang banget sebetulnya teman-teman juga perhatikan kenapa? kalau memang teman-teman mau coba bagus gak bagus coba aja posting teman-teman jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu ya di hari biasa pasti distribusinya gak terlalu bagus kenapa? ya karena memang gak banyak respon yang kita dapat kenapa? distribusinya sedikit kenapa? karena yang bergadang gak banyak gitu ya dibandingkan hari-hari biasa artinya jam posting sedikit banyak akan berpengaruh pastinya kemudian poin terakhir adalah konsistensi jadi ini juga hal yang tentu jadi part penting ya dalam yang namanya memanfaatkan social media marketing jadi ini aspek yang boleh saya bilang cukup banyak generik gitu ya generik itu maksudnya ya saya yakin sedikit banyak anda berapa-berapa dengar jadi ya tapi itu aja yang basically mempengaruhin sebuah akun instagram secara postingan itu berdampak apa gak berdampak gitu ya nah tapi saya yakin tentu hal ini sekali lagi akan boleh dibilang ya kan hal ini aja gak menjawab pertanyaan tadi gitu ya makanya saya sebetulnya pengen jelasin ke anda tentang hal yang lebih kompleks sedikit dimana saya pengen jelasin sebetulnya cara instagram mendistribusikan sebuah konten kita di mesin media atau di instagram itu sendiri dan bicara tentang hal itu sebetulnya saya perlu scroll ke bawah sedikit kemudian saya akan sedikit zoom out ya biar anda dapat bayangan nah ini kurang lebih flow-nya dari instagram saat kita bicara tentang bagaimana dia mendistribusikan sebuah konten gitu ya jadi bayangin saat sebuah instagram postingan disini itu diposting maka masuk dalam fase yang namanya distribute oke didistribusikan itu ada beberapa lokasi satu adalah yang namanya home home itu adalah home feed berarti orang-orang yang follow kita ya maka akan muncul postingan kita pada feednya dia oke berdasarkan namanya struktur ranking atau skema ranking kalau dia sering menurutasi dengan kita maka ranking postingannya akan semakin naik gitu ya ini dipengaruhin dari yang namanya engagement jadi home itu akan berpengaruhi juga secara ranking berdasarkan sekali lagi engagement oke gak cuman dari itu gitu ya engagement disini kemudian akan memunyai suara yang namanya signal signal pada si masing instagram itu sendiri apakah dia bagus apakah dia apakah dia buruk apakah dia bagus jadi ada dua sindrom kalau misalnya ternyata oh preferensinya ternyata jelek nih maka yaudah dia tidak akan mendistribusikan ke lebih banyak tempat maka dia akan distribusikan berhenti distribusinya akan berhenti nih disini yaudah berhenti tapi kalau misalnya oh ternyata signalnya bagus nih misalnya gitu ya maka dia akan masuk distribute ulang saat dia distribusi ulang sekarang dilihat nih oh ternyata konten ini menggunakan hashtag maka muncul nih postingan kita di hashtag tersebut walaupun secara boleh saya bilang ya kita gak bentuknya dalam flow yang sempatnya akan satu persatu kayak gitu pasti dia akan jalan langsung jebret semuanya distribusinya dikit-dikit-dikit tapi dia akan lihat responnya nah balik lagi jadi saat dia distribusi di hashtag maka di hashtag akan punya yang namanya engagement sendiri yang kemudian sekali lagi menjadi sinyal baru nih buat si postingan itu layak tidak mendapatkan distribusi lebih kalau misalnya oh ternyata bagus masih ini gitu ya masih bagus saya pakai merah aja ya betulnya masih bagus nih maka lagi dia akan muter lagi di depan distribusi lagi oh ternyata masuklah halaman explore misalnya gitu-gitu di halaman explore kemudian akan muncul yang namanya respon sekali lagi dalam bentuk engagement like, comment, share, save gitu ya kemudian sama itu menjadi dasar sinyal lagi bagus apa enggak oh ternyata sudah enggak bagus nih berarti berhenti oh enggak nih ternyata bagus nih misalnya maka dia akan distribusi lagi ke halaman others others ini most likely agak jarang sebagai bahan distribusi kecuali memang others ini sifatnya lebih ke story share gitu ya kemudian dikirim ke DM gitu ya ataupun dikirim ke WhatsApp itu akan masuk dalam data yang namanya others jadi flow-nya kurang lebih akan sedikit mess up banget messy banget kurang lebih ya gambarnya seperti ini gitu ya bahkan di case-case tersebut kalau misalnya ini dia jarang sih akan distribusikan ke profile ya jadi tidak masuk dalam algoritmik sebetulnya tapi lebih pada kalau misalnya memang ada orang nih yang kemudian lihat postingan memang dia mengunjungi profil melihat postingan itu maka ya pasti akan ada perhitungan sendiri dalam bentuk engagement yang kemudian bisa juga menjadi dasar signal tadi dia apakah bagus apakah enggak bagus jadi sedikit banyak sekali lagi saya bilang gitu ya flow ini cara kerja dengan Instagram dia hanya ya walaupun saya bilang bahwa cara dia mendistribusikan tetap tidak seperti yang saya jelaskan tapi lebih pada spreading gitu ya jadi semuanya akan berbarengan jalannya jebret barengan kayak gitu karena ya audiensnya kan besar gitu ya jadi dia akan distribusikan sebagian home sebagian profile profile enggak enggak ya sebagian di hashtag sebagian di explore sebagian di others kalau memang ada respon-respon tentu yang kemudian sekali lagi itu menjadi bahan signal dia menentukan apakah itu layak di distribute lebih banyak lagi ataukah ternyata dia memang tidak bagus gitu ya tidak bagus kemudian dia berhenti untuk mendistribusi nah yang menjadi permasalahan yang jadi permasalahan sekarang adalah kenapa kemudian saat kita posting semakin hari semakin turun jawabannya simple teman-teman jawabannya adalah saat anda posting biasanya ini anda posting oke bukan ini ya jadi saat anda posting disini ada postingan kemudian didistribusikan kemudian yang melihat adalah katakan home atau followers ternyata mendapatkan respon engagement yang secara sinyal dia bad kalau kalau dia sudah bad berarti tidak ada dasar distribusi lain sehingga postingan berikutnya akan melalui hal yang sama jadi another postingan another postingan karena pool yang di dalam n ini itu udah jelek postingan sebelum kita jelek karena ya katakan yang merah tadi kita yang lihat adalah seribu orang yang melihat kemudian karena dia jelek itu katakan cuma yang respon adalah 10 yang engage berarti kan cuma 1% malah nggak 1% 1% misalnya yang mana 1% itu tergolong jelek kalau engagement rate idealnya berapa saya pribadi akan samanin biasanya di range 10 ke atas jadi lebih dari 10% jadi kalau engagement rate di atas dari 10% biasanya tergolong bagus pengalaman saya pribadi jadi bukan dari instagram buruk katakan 1000 kemudian dapat 10 kemudian dia 1% nah maka instagram tahu bahwa ternyata akun ini jelek maka postingan berikutnya dia akan diposting lagi sama dikasih lihat kesini nah problem yang muncul kemudian adalah karena postingan kita sebelumnya dianggap sama instagram bahwa itu tidak relevan pada 1000 orang tadi yang disini maka dia akan munculin sekarang ke 900 orang saja oke 900 orang saja ternyata saat 900 orang yang lihat kemudian sinyalnya sama nih misalnya jelek karena kita dapatnya sekarang 9 orang yang nge-lag artinya cuma 1% berarti tidak ada perbaikan seiring perjalanan waktu postingan kita berikutnya itu sama akan melalui flow seperti ini kemudian dia coba misalnya sekarang 800 kemudian ternyata disini sama masih 1% maka jelek kalau tidak ada perbaikan terus-menerus maka sekali lagi di case ini instagram tahu bahwa oh ternyata postingan kita secara content response itu tidak menarik kenapa karena engagement rate-nya buruk sehingga kita tahu bahwa kalau instagram punya konten lain dari kompetisi yang lain maka lebih better instagram mendistribusikan konten kompetitor kita atau orang lain karena itu lebih menarik secara respon dari audiens tersebut karena sekali lagi ingat bahwa satu followers kita mungkin tidak cuma follow kita mungkin follow sekian ratus orang sekian ribu orang artinya kita tidak hanya posting untuk followers itu tapi juga kompetitor kita yang lain sehingga sekali lagi balik dari flow ini kita paham bahwa kalau anda bisa posting sesuatu yang secara respons itu bagus disukai dengan audiens yang ada di instagram most likely teman-teman akan dapat distribusi yang sangat bagus sehat sekali gitu ya karena dari pengalaman saya selalu seperti itu karena toh yang namanya media sosial kita tahu bahwa itu tempat bersosialisasi dan sosialisasi itu pasti bentuk adalah interaksi maka yang namanya engagement interaksi itu sangat crucial dari cara kerja itu sendiri sehingga teman-teman bisa paham sebetulnya kenapa sebetulnya hal ini makin menurun dan segala macam saya akan pribadi saranin cobalah membuat beberapa konten-konten yang sifatnya menarik yang baru atau topik yang baru banget atau mungkin dari visualnya diubah kalau misalnya dulu gak ada face gak berani munculin coba munculin kalau misalnya dulu gak pakai VO pakai VO kalau misalnya dulu gak ada animasi silahkan coba animasi so on so forth jadi coba berbagai macam agar teman-teman mendapatkan referensi baru oh ternyata waktu kita masukin VO ternyata interaksinya lebih better orang lebih suka lebih banyak interaksi dan segala macam yang lain artinya teman-teman harus banyak melakukan coba uji coba pada konten-konten tersebut untuk melihat mana seperti apa responnya sehingga teman-teman bisa menentukan mana lebih baik satu sama lain dan kurang lebih sebetulnya itu yang saya bisa sedikit banyak jelasin buat anda terkait dengan kenapa sih sebetulnya reach atau views dari instagram itu semakin hari semakin menurun basically kurang lebih itu ya penjelasan dari saya semoga bisa kasih 1-2 insight buat anda dan jangan lupa teman-teman kalau memang punya pertanyaan dan diskusi feel free buat tulis komen di bawah dan jangan lupa juga untuk subscribe di channel ini untuk dapetin video-video terbaru dari kita dengan berbagai macam topik lainnya dan itu aja dari saya Niko dan sampai jumpa di video-video yang lain selamat menikmati